Sikumbang merah penghisap kembang jilid 22 asmaraman SKH Oping HOO Pekhansung melangkah lesu Pemandangan alam di sekitar pegunungan itu sebetulnya amat indahnya pada pagi hari yang cerah itu Namun, tiada keindahan di luar diri bagi seseorang yang menanggung derita di dalam dirinya Keindahan bukan terletak di luar, melainkan di dalam diri Kalau batin sedang terlanda duka, apapun yang dilihat oleh methe akan nampak tidak indah lagi Dan pada saat itu, Pekhansung sedang dilanda duka Cintanya terhadap siang keambilian ditolak Gadis itu ef-henolak cintanya Dia dapat menghargai kejujuran dan keterus terangan belian Namun kenyataan itu sungguh membuat hatinya seperti ditusuk Pedih-perih karena kecewa Apalagi, penolakan cinta gadis itu dinyatakan di depan suhu dan subonya Dia tahu betapa mereka amat menyayangnya Maka dia pun ditarik sebagai calon mantu Akan tetapi, apa hendak dikata Belian yang terlibat langsung dalam urusan perjodohan itu menolak Dia pun tidak dapat menyalahkan belian Bagaimana dapat menyalahkan seorang gadis karena tidak mencintanya? Halsung menjatuhkan diri duduk di atas akar pohon Tubuhnya terasa penat Semalam suntuk dia tidak pernah berhenti Berjalan saja walaupun lambat Tak tentu arah tujuan sampai pada pagi hari itu Dia tiba di pegunungan itu yang tidak dia ketahuinya namanya Tubuhnya lemas karena sudah dua hari dia tidak makan Hanya minum air Itu pun kalau kebetulan dia melewati sebuah sumber air bersih Membiarkan tubuhnya duduk mengasuh tetap saja tidak dapat menghilangkan kedukaannya Bahkan kini pikirannya melayang-layang Mengenangkan keadaan dirinya Semua peristiwa yang terjadi dan hatinya terasa semakin tertekan Sejak kecil dia tidak pernah merasakan bahagia Kecuali mungkin ketika dia tinggal di kuil Siaw Lim Si Dan menjadi murid suami istri sakti yang menjadi guru-gurunya Yaitu Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hui Chu Duka timbul dari pikiran yang penuh dengan perasaan iba diri Pikiran mengenang masa lalu yang penuh dengan kegagalan Memayangkan masa depan yang penuh kesuraman Maka pikiran atau si aku merasa iba kepada diri sendiri Merasa nelangsa dan sengsara Maka datanglah rasa duka Duka menghilangkan kewaspadaan Melenyapkan arti hidup Hidup bukanlah sekedar membiarkan diri diseret ke dalam lamunan Membiarkan diri dipermainkan pikiran Hidup adalah kenyataan apa yang ada Tidak peduli kenyataan itu menyenangkan atau menyusahkan Yang senang atau yang susah itu adalah pikiran Si aku yang selalu menghendaki keenakan dan menghindarkan ketidak-enakan Kenyataan hidup adalah seperti apa adanya Dan menerima kenyataan apa adanya inilah seni paling indah Paling agung dan paling murni dari kehidupan Menerima kenyataan seperti apa adanya Tanpa menilai Tanpa mengeluh Melainkan menyerahkan kepada Tuhan Tuhan Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Kasih Hanya Tuhan yang akan mampu membimbing kita Lahir maupun batin Kewajiban kita dalam hidup Hanyalah untuk mempergunakan segala alat yang ada pada tubuh ini Sebagaimana mestinya Panca indera untuk bekerja seperti yang telah ditentukan dalam tugas masing-masing Termasuk pikiran yang sesungguhnya merupakan alat untuk berpikir, untuk bekerja, untuk dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain Pikiran bukan alat untuk menyarat kita ke dalam lamunan kosong tentang suka duka Kita tidak mungkin dapat membersihkan pikiran yang bergelimang dengan daya-daya rendah Pikiran yang penuh nafsu, pikiran yang penuh dengan keinginan untuk mengejar enak sendiri Tak mungkin, karena kita yang ingin membersihkan ini juga pikiran itu sendiri Dan selalu keinginan pikiran hanya bersumber pada satu pamrih, yaitu mengejar keengakan untuk diri sendiri Dapat saja pikiran menciptakan akal bermacam-macam seperti sebutan muluk-muluk, bertapa, mengasingkan diri, mengheningkan cipta dan segala macam care lagi untuk membersihkan batin Namun, semua itu adalah pekerjaan pikiran, pekerjaan si aku, usaha dari nafsu pula karena pikiran itu sendiri bergelimang nafsu, dikemudikan nafsu Di balik semua usaha itu terdapat satu pamrih, yaitu sifat dari nafsu, ialah untuk mengejar keengakan bagi diri sendiri Karena itu, tidak mungkin kita membersihkan pikiran, tidak mungkin nafsu mengendalikan atau mengalahkan nafsu Semua ini hanya akal-akalan saja, akalnya si akal pikir Satu-satunya kenyataan adalah bahwa yang dapat merubah segalanya itu, yang dapat membersihkan jiwa dari cengkeraman nafsu, yang dapat menempatkan semua alat tubuh luar dalam kepada kedudukan dan tugas mereka masing-masing secara utuh dan benar Hanyalah kekuasaan Tuhan Dan kekuasaan Tuhan akan bekerja kalau si aku, yaitu hati dan akal pikiran kita tidak bekerja Dan kekuasaan Tuhan akan bekerja kalau kita menyerah kepadanya, menyerah dengan penuh ketawakalan, kepasterahan dan keikhlasan, menyerah dengan kesabaran Kehendak Tuhan pun jadilah Itu satu-satunya kenyataan yang mutlak Dalam kepasterahan lahir batin ini, kita akan menerima semua kenyataan hidup sebagai kehendak Tuhan, dan karenanya kita menghadapinya tanpa keluhan, tanpa celaan Bukan berarti kita lalu acuh dan mandek Sama sekali tidak Kita pergunakan semua alat tubuh luar dalam untuk berusaha Tuhan yang akan memberi bimbingan dan tuntunan Kalau sudah begini, apapun yang terjadi, tidak menimbulkan penasaran atau keluhan, apalagi duka Selain ingat dan waspada Ingat kepada Tuhan dan kekuasaannya yang mutlak, menyerah, dan waspada terhadap setiap gerak langkah kita dalam hidup Waspada terhadap pikiran kita, terhadap ucapan kita, terhadap perbuatan kita, seperti kewaspadaan seorang yang memegang kemu di kendaraan Dan Tuhan Maha Kasih Muridku, Hans Yong Engkau akan terjun ke dunia ramai dan akan menghadapi segala macam pengalaman hidup Ingatlah selalu bahwa hidup tidaklah seperti yang kita kehendaki Hidup adalah hidup, merupakan kesatuan dari segala macam peristiwa Diumpamakan rasa, maka hidup itu terdiri dari semua rasa, manis, ya pahit, masam, gurih, asin, pedas, dan sebagainya lagi Jangan engkau lalu menghendaki agar hidup ini manis lalu Bagaimana mungkin engkau dapat menikmati rasa manis kalau belum merasakan pahit, getir, asin, pedas, dan lain-lainnya itu? Karena itu bersiaplah engkau Jangan terkulai hanya oleh suatu peristiwa atau keadaan Karena apa yang terjadi, itu hanya sebagian kecil saja dari hidupmu Bangkitlah dan senyumlah, terimalah segala peristiwa dengan tabah Jadikanlah segala pengalaman sebagai guru Tuhan besertamu kalau engkau tabah dan selalu pasrah kepada kekuasaannya entah mengapa Ketika dia sedang merasa tertekan itu, merasa betapa dirinya, seolah-olah semakin tenggelam ke dalam lautan duka Tiba-tiba saja bayangan gurunya yang terakhir, yaitu Ban Hoklojin, seorang di antara delapan dewa, seperti tampak di depannya Kakek yang bertelanjang gada itu, gendut seperti arca jilaihut, dengan wajah yang selalu terseyum lebar, dan ucapan gurunya itu bergema di telinganya Seketika bangkitlah semangat dan batin Han Siong Dia merasa seperti disiram air dingin Betapa bodohnya, membiarkan diri tenggelam ke dalam kedukaan yang hanya dibikinnya sendiri Pikirannya berubah menjadi tangan kejam yang mencengkeram dan meremas-remas hati dan perasaannya sendiri Dia bangkit Wajahnya tersenyum, matanya yang tadinya sayu itu kini berkilat dan mencorong Dan pada saat itu, dia mendengar betapa perutnya berkeruyuk dengan nyaring Hahaha dia tertawa, tertawa bebas lepas seperti orang gila Hahaha, engkau tolol Hahaha, engkau tolol Terima kasih, Suhu Terima kasih dia lalu menepuk-nepuk perutnya yang kempis Maafkan aku, perut Aku sampai lupa kepadamu Baiklah, mari kita mencari makanan untukmu Han Siong melompat dan menuluni dukit itu Akan tetapi tiba-tiba dia harus berhenti karena di depannya muncul lima orang dengan senjata pedang di tangan dan sikap mereka mengancam Keparat, bersiaplah untuk menerima pembalasan kami bentak seorang di antara mereka Tentu saja Han Siong menjadi terbelalak kaget dan heran Dia memandang penuh perhatian kepada mereka Seorang pria setengah tua, yang bicara itu, berusia kurang lebih lima puluh tahun, bertubuh tinggi tegap, gagah dan wajahnya membayangkan kegagahan namun diliputi duka dan kemarahan Pakaiannya sederhana, akan tetapi serba putih Demikian pula pakaian empat orang lainnya, pakaian berkabung Orang kedua amat menarik perhatian Ia seorang gadis yang usianya kurang lebih 18 tahun Wajahnya yang putih halus itu berbentuk bundar, cantik dan bersih Matanya jeli dan bibirnya tipis Rambutnya panjang dibiarkan berjuntai ke belakang dalam bentuk dua buah kuncir hitam tebal dan panjang sampai ke pinggul dadis ini pun memegang sebatang pedang Tiga orang lainnya adalah pria berusia kurang lebih 30 tahun, ketiganya bersikap garang dan gagah Juga seperti orang pertama dan gadis itu, mereka berpakaian serba putih dan wajah mereka diliputi kedukaan dan kemarahan Hei, nanti dulu teriaknya ketika mereka itu sering tak sudah menyerangnya tanpa peringatan lebih dulu Hal ini hanya menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar sudah marah sekali kepadanya dan amat membencinya Dan gerakan pedang mereka pun ganas dan cepat, mengandung tenaga yang cukup kuat Ilmu pedang yang sumbernya dari selatan, dikombinasikan dengan tendangan-tendangan menyusul tusukan atau sabetan pedang Teriakannya tidak mendapat tanggapan dari mereka, bahkan lima orang itu menyerang dengan hebatnya Terpaksa Han Song menggerakkan tubuhnya, berloncatan ke sana sini dan melihat mereka terus mendesak Dia lalu memainkan Kuan Im Sin Kun, silat sakti Kuan Im, yang lemah lembut namun tubuhnya bagaikan sehelai kapas saja yang sukar untuk dibabat pedang Karena selalu babatan atau tusukan itu luput Tubuhnya menjadi demikian ringan, akan tetapi juga cepat sehingga sampai belasan jurus Serangan lima orang itu tak pernah mengenai sasaran Hei, nanti dulu Mari kita bicara dulu teriak Han Song penasaran Karena dia tidak mengenal mereka, tentu saja dia tidak mau membalas, khawatir dia akan melukai mereka dan hal ini tentu akan menambah kebencian mereka yang belum diketahui sebabnya Ingin dia menggunakan ilmu sihir untuk menundukkan mereka, akan tetapi dia pun khawatir kalau-kalau mereka akan merasa terhina dan tersinggung sehingga kembali hal itu akan menambah kebencian mereka kepadanya Dia akan menggunakan lain usaha, yaitu memperkenalkan diri karena dia menduga bahwa tentu mereka itu keliru mengenal orang Mereka bukan perampok, dan tidak nampak seperti orang-orang jahat Begitu mendapat kesempatan, tubuhnya tiba-tiba melayang naik ke atas pohon, mengejutkan lima orang pengeroyok itu yang tiba-tiba kehilangan lawan Dan mereka semua kini memandang ke atas, ke arah pemuda itu yang telah berdiri di atas cabang pohon Pandang mati mereka kagum akan tetapi juga penuh kebencian Hei, apakah Ngoi, kalian berlima, terlalu banyak minum arak dan mabok? Aku pekonsiong selama hidupku baru sekali ini melihat Ngoi, apalagi bermusuhan Mengapa tiada hujan, tiada angin Ngoi menyerang aku demikian ganas dan kejam mendengar ini Lima orang itu saling pandang, dan pria setengah tua tadi berseru lantang Sobat, coba sekali lagi katakan Siapa namamu Honsiong tersenyum? Tahulah diakini bahwa memang mereka itu keliru menyangka orang, atau keliru mengenal orang Namaku pekonsiong, dan selama hidupku, belum pernah aku bertemu dengan Ngoi Engkau, bukankah engkau Kim Lian Pangcu? Wajah dan bentuk tubuhmu mirip sekali kata orang tua itu lagi Ayah, kita baru melihatnya satu kali, itu pun tidak jelas benar Agaknya kita telah salah mengenal orang kata gadis itu Hanseleng kini tertawa Ha, 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 paman yang baik Orang macam aku ini mana bisa menjadi Pangcu, ketua? Apalagi ketua perkumpulan teratai emas, bahkan teratai tembaga pun tidak Aku seorang perantau, tidak memiliki kedudukan apapun Wah, kalau begitu maafkan kami, orang muda Ih, kalian berempat ini mengapa tidak memberitahu? Aku sudah tua, mungkin pandanganku sudah kurang awas Akan tetapi kalian Ormelnya kepada puterinya dan tiga orang itu Hanseleng sudah melompat turun dan gayanya melompat membuat lima orang itu berseru kagum Mereka seperti melihat seekor naga atau seekor garuda melayang turun dari atas pohon itu dan ketika kedua kakinya tiba di atas tanah, sama sekali tidak terdengar suara Kini lima orang itu, diawali oleh pria setengah tua, menyambut Hanseleng dengan kedua tangan diangkat ke depan dada sebagai tanda penghormatan Hanseleng cepat membalas penghormatan mereka Karena mereka kini tidak lagi memusuhinya, dia pun tidak berani bicara main-main Paman, seperti ku katakan tadi, aku Pak Hanseleng sebelum saat ini belum pernah bertemu dengan Nenggowi Apa sebabnya Nenggowi tiba-tiba menyerangku? Mohon penjelasan, Paman, agar hatiku tidak tegang dan penasaran lagi Pria itu menengok ke kanan-kiri, lalu berkata, disini daerah kekuasaan musuh, Tai Hiap Terlalu lama disini kita bisa dikepung musuh Marilah ikut dengan kami ke tempat tinggal kami, Tai Hiap Dan disana kami akan menceritakan semua dengan jelas Biarpun dia tersenyum dan merasa tidak enak disebut Tai Hiap, pendekar besar Akan tetapi Hanseleng yang merasa penasaran dan ingin tahu itu mengangguk dan mengikuti mereka menyusup ke dalam hutan Dia tertarik melihat ada tanda gambar seekor burung Raja Wali putih di atas baju mereka berlimat, di dada kiri Tentu mereka ini dari sebuah perkumpulan, pikirnya Akan tetapi kalau tadinya dia mengira akan diajak pergi ke sebuah rumah perkumpulan besar di sebuah kota terdekat Dia kecelik Dia bukan diajak ke kota, melainkan ke sebuah bukit dan mereka mengajaknya masuk ke dalam sebuah guha besar yang tersembunyi Biarpun demi kesopanan dia diam saja, namun dalam hatinya timbul pertanyaan Siapakah mereka ini dan perkumpulan apa yang memiliki tempat di sebuah guha tersembunyi? Mereka ini seperti orang-orang buruan saja, seperti pelarian Ternyata di dalam guha itu terdapat tikar bersih yang terhampar di atas lantai guha Guha itu pun cukup besar, cukup untuk menampung puluhan orang Akan tetapi, sunyi saja di situ, tidak ada orang lain kecuali mereka berenam Silakan duduk, tai hiap Maafkan tidak ada bangku atau kursi, terpaksa duduk di atas lantai, tidak mengapa, aman Kata Hansiong dengan tenang, walaupun hatinya semakin tertarik karena keadaan mereka itu jelas tidak sewajarnya Setelah mereka duduk bersija di atas tikar, mulailah pria setengah tua itu bercerita Dia bernama Awok Kahi, ketua dari perkumpulan Pek Tiaupang, perkumpulan Raja Wali Putih Dia sudah menduda, dan mempunyai seorang anak perempuan yaitu Awci Goat, gadis berusia 18 tahun yang wajahnya bulat putih dan manis itu Perkumpulan Raja Wali Putih mempunyai lanak buah yang cukup banyak Ada 40 orang lebih dan perkumpulan ini selain mempelajari ilmu silat, juga membuka usaha pengawalan Nama mereka cukup dikenal sebagai orang-orang yang menentang kejahatan dan mencari nafkah secara halal Akan tetapi pada suatu hari, Awok Kahi didatangi oleh seorang utusan dari Kim Lian Pang yang menuntut agar perkumpulan Pek Tiaupang mengakui kekuasaan Kim Lian Pang dan suka bekerjasama, membagi rejeki, yaitu membagi sebagian dari usaha perkumpulan itu kepada Kim Lian Pang sebagai semacam upeti atau pengakuan kekuasaan Tentu saja Pek Tiaupang Cuau Lok Kahi menolak dan menganggap permintaan itu keterlaluan Perkumpulannya sudah berdiri selama belasan tahun, bagaimana mungkin sekarang harus mengakui kekuasaan sebuah perkumpulan yang baru saja muncul dan yang didirikan di Bukit Kim Lian San, agak jauh dari kotanya, yaitu di Hok Lam Akibat penolakan itu, muncullah seorang pemuda yang mewakili ketua Kim Lian Pang menantang untuk mengadu kepandayan Karena marah, Awok Cigoat menandingi pemuda dari Kim Lian Pang itu Namun Cigoat kalah jauh, bahkan ketika Awok Kahi sendiri maju, dia pun hanya mampu bertahan belasan jurus saja lalu roboh dan kalah Setelah mengalahkan mereka ayah dan anak, utusan Kim Lian Pang itu kembali memujuk agar Roo Pang Cu suka taluk dan menyerah Akan tetapi, ketua Pek Tiaupang ini tidak sudi menyerah Juga puternya dan semua anak buah Pek Tiaupang tidak sudi menyerah dan tidak sudi membagikan hasil kerja mereka kepada perkumpulan itu Karena kami tetap menolak, beberapa kali Kim Lian Pang mengirim jago-jagonya untuk menyerang kami Dan memang mereka memiliki banyak orang pandai, terutama sekali dua orang pembantu ketua, pemuda dan wanita iblis itu Kami tetap melakukan perlawanan dan kami tidak mau menyerah biarpun mereka mengancam akan membunuh kami semua Akhirnya, tujuh hari yang lalu, benar saja serombongan orang dari Hak Tiaupang, yaitu perkumpulan jahat yang sudah menjadi anak buah mereka Menyerbu asrama kami di tepi kota Ho'lem Kami mengadakan perlawanan mati-matian, akan tetapi mereka memergunakan racun dan habis binas salah anak buah Pek Tiaupang Tinggal kami berlima yang hidup Ketua Pek Tiaupang itu tidak menangis, akan tetapi jelas nampak betapa wajahnya penuh kedukaan dan penasaran Juga Cigoat tidak menangis, akan tetapi ia mengepal tinju Kami akan melawan terus sampai mati kata gadis itu penuh semangat Akan tetapi, mengapa tadi Paman sekalian mengeroyok aku Hong Xiong bertanya Ketika orang-orang Hek Tauk Pang itu menyerbu, kami sempat melihat tiga orang pimpinan Kim Lian Pang Mereka tidak ikut turun tangan, akan tetapi sempat ketuanya menawarkan perdamaian dengan kami Akan tetapi kami untuk terakhir kalinya menolak dan dia pun lalu mengerahkan orang-orang Hek Tauk Pang itu Ketuanya itulah yang mirip dengan Tai Hiap Kami memang sedang mengintai dan menanti saat baik kalau ada pemimpin mereka keluar Kami akan menyergap dan membunuhnya Ketika Tai Hiap memuncul, kami mengira Tai Hiap adalah ketua Kim Lian Pang yang bernama Sim Kililong itu Siapa? Han Xiong bertanya, kaget mendengar nama itu Namanya Sim Kililong orangnya masih muda, sekitar 22 tahun benar sekali Apakah, Tai Hiap sahabatnya tanya Cigoat dengan suara mengandung kekhawatiran Han Xiong menoleh dan dua pasang neto bertemu, bertaut dan gadis itu menundukan mukanya Jelas nampak kedua pipi yang putih halus itu kemerahan Sama sekali tidak bersahabat, nona, bahkan pernah kami saling bermusuhan Dia pernah membantu pemberontakan seorang datuk sesat terhadap pemerintah Dia memang lihai sekali dan sayang bahwa ketika gerombolan itu diserbu, dia sempat melarikan diri Dan siapakah dua orang pembantunya yang lihai itu? Seorang pemuda yang amat lihai pula bernama Teng Cunsek Kata Pek Tiaw Pang Cuau Ngok Kahi Han Xiong mengerutkan alis dan menggeleng kepala, tidak mengenal nama itu Dan seorang wanita iblis, yaitu T.O.K. Simmo Liji Sandi Kata Cigoat Air, kiranya siluman betina itu kembali Han Xiong terkejut Lah dulu juga membantu gerombolan pemberontak Kiranya berhasil menyelamatkan diri Ah, kalau mereka yang memimpin, tentu Kim Lian Pang merupakan perkumpulan yang kuat dan juga jahat Mendengar bahwa pemuda perkasa ini pernah bermusuhan melawan dua orang di antara para pimpinan Kim Lian Pang Hati lima orang sisa anggota Pek Tiaw Pang yang sudah terbasmi hampir habis itu menjadi girang dan timbul kembali harapan mereka untuk dapat membalas dendam Allok Kahi langsung saja berlutut dan menghadap pemuda itu sambil berkata Pek Tai Hiap, mohon Tai Hiap sudi menolong kami Terkejut juga Han Xiong melihat orang tua itu berlutut Cepat dia memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya duduk kembali Pang Cu, harap jangan begitu Tanpa kau minta sekalipun, kalau aku melihat dua orang jahat itu meraja lelah, pasti aku akan menentang mereka Air, kalau Tai Hiap sudi turun tangan, sudah pasti mereka akan dapat kita hancurkan Mari kita menyerbu sarang mereka di puncak Kim Lian San Pek Tai Hiap kata pula ketua Pek Tiaw Pang itu penuh semangat Sedangkan puterinya dan tiga orang pembantunya juga mengangguk dan penuh semangat Mereka berlima sudah siap untuk membalas dendam dengan taruhan nyawa mereka Akan tetapi Han Xiong tetap tenang dan menggerakkan tangan menyatakan tidak setuju Pang Cu, sungguh tidak bijaksana kalau kita menuruti hati yang mendendam saja Dendam, kebencian menghilangkan kewaspadaan dan akhirnya bahkan menyarat kita ke dalam kewancuran Seperti yang Kak ceritakan tadi, Kim Lian Pang kuat sekali, selain dipimpin tiga orang yang liai Juga dibantu Hektok Pang dan memiliki pula anak buah yang banyak Kita hanya enam orang ini mana mungkin mampu menandingi begitu banyak lawan? Belum lagi diingat bahwa sarang perkumpulan sejahat itu tentu penuh dengan jebakan dan perangkap rahasia Aku tidak takut tiba-tiba Cigoat berseru sambil mengepal tinju Han Xiong tersenyum dan memandang kagum kepada gadis itu Kegagahanmu mengagumkan dan kuhargai, Nona Akan tetapi, dalam menghadapi lawan yang kuat dan besar jumlahnya, kita tidak mungkin hanya mengandalkan keberanian saja Keberanian karena dendam membuat kita nekat dan tanpa perhitungan dan aku tidak ingin membiarkan kita semua mati Sekarang baru aku melihat kebenaran ucapanmu, Tai Hiap Memang kami sudah menjadi gila oleh dendam sehingga kami tidak memperhitungkan bahaya dan kemungkinan kalah Karena engkau berada di pihak kami, maka kami menyerahkan semua kera menghadapi musuh kepadamu Han Xiong mengangguk dan menerima penyerahan pimpinan ini tanpa sungkan lagi Karena dia tahu bahwa orang-orang yang sedang diamuk dendam kebencian itu bukan merupakan pimpinan yang baik Kalau kita hendak menentang gerombolan jahat yang lihai itu Setidaknya kita harus mempunyai jumlah pembantu yang cukup berani dan gagah Dan yang jumlahnya seimbang dengan jumlah mereka Hal itu mudah, Tai Hiap Banyak perkumpulan yang merasa sakit hati terhadap Kim Lian Pang Namun mereka itu tidak berani bergerak karena merasa tidak kuat menghadapi kekuatan Kim Lian Pang Aku akan menghubungi mereka Di antaranya banyak terdapat sahabat baikku Dan akan kubujuk mereka agar suka bekerja sama Beberapa buah perkumpulan perselatan tentu mau membantu Menurut perkiraanku, jumlah anak buah Kim Lian Pang tidak melebih 150 orang Dan kita akan dapat mengumpulkan lebih banyak lagi Han Song mengerutkan alisnya Banyak juga anak buah yang sudah dikumpulkan Sim Ki Lian Pang Pikirnya, apakah tidak mungkin kita minta bantuan pasukan keamanan pemerintah? Entah ah, itu sama saja dengan bunuh diri kata Ongok Khi dengan muka muram Kalau kita melapor, kita malah akan ditangkap lebih dulu Ketahuilah, Tai Hiap, gerombolan Kim Lian Pang itu cerdik dan licik sekali Mereka mendekati para pimpinan pemerintahan daerah dengan jalan menyuap dan menyogok Mengambil hati mereka Bahkan Kim Lian Pang menunjukkan jasanya dengan membasmi gerombolan penjahat Kim Lian Pang sendiri tidak pernah melakukan kejahatan Mereka hanya menundukkan semua perkumpulan dan memaksa para pimpinan perkumpulan untuk taluk dan membagi hasil rejeki Mereka memungut pajak dari manapun yang menghasilkan banyak uang Dengan dalih menjaga keamanan mereka Toko besar, perusahaan dan bahkan rumah-rumah penginapan Tidak, kita tidak mungkin dapat mengharapkan bantuan pasukan keamanan yang tentu akan berpihak kepada mereka Han Song mengerutkan alisnya Kiranya Sim Kililong kini cerdik sekali Tidak mau mengulang kesalahan mendiam lem hai giam lo yang memerontak terhadap pemerintah Kini Sim Kililong malah mendekati pemerintah atau mendekati pejabat koru yang suka disogoknya agar mereka berpihak kepadanya Memang jalan satu-satunya untuk mengumpulkan tenaga atau pasukan adalah seperti yang diusulkan Oh Pang Chu tadi Yaitu mengumpulkan orang-orang yang mendendam kepada Kim Lian Pang Baiklah, Oh Pang Chu Engkau kumpulkan orang-orang yang mau kita ajak menyerbu Kim Lian Pang Sesudah mereka siap, kita kepung puncak itu dan kawajukan tantangan kepada Sim Kililong untuk mengadu kepandayan di lereng Aku akan menghadapinya dan pada saat aku bertanding dengan para pimpinan itu maka kau kerahkan pasukan kita untuk menyerbu ke atas Akan tetapi harus berhati-hati terhadap jebakan dan perangkap Sebaiknya kita pergunakan api untuk memaksa mereka semua keluar sehingga kita tidak perlu harus menerjang jebakan dan perangkap berbahaya Kata Oh Lok KHI yang kini sudah tenang, tidak lagi didesak dendam yang membuatnya nekat Hansung mengangguk dirang Tepat sekali siasatmu itu, Pang Chu Nah, mari kita mulai bekerja Aku akan mempersiapkan diri Karena engkau membutuhkan waktu untuk mengumpulkan tenaga bantuan Sebaliknya kalau aku menanti dalam rumah penginapan di kota terdekat Hansung bangkit berdiri Ketua Pek Tiaw Pang itu pun cepat bangkit Tai Hiap, sebaiknya kalau Tai Hiap tinggal bersama kami Biarpun asrama kami di Hoklem telah dihancurkan oleh Kim Lian Pang Namun kami dapat tinggal di rumah seorang murid kami ini Dia menunjuk kepada seorang di antara tiga orang anggota Pek Tiaw Pang itu Dia memiliki rumah besar dan kita semua dapat tinggal untuk sementara di sana Benar sekali, Pek Tai Hiap, kata pria berusia 30 tahun itu Rumah kami cukup besar dan kami dapat menyediakan sebuah kamar untuk Tai Hiap Orang itu bernama Tio Ki dan sikapnya ramah Karena merasa bahwa memang lebih baik kalau dia tidak berpisah dari lima orang itu Hansung menyetujui dan berangkatlah mereka meninggalkan gua dalam hutan itu Pergi ke kota Hoklem Akan tetapi mereka bersepakat bahwa gua yang tersembunyi itu akan dijadikan markas baru Untuk kegiatan mereka melakukan penyerbuan terhadap Kim Lian Pang Karena tempat itu baik sekali, merupakan gua dalam hutan di bukit yang tidak berjauhan dari Kim Lian San Beberapa hari saja setelah dia tinggal di rumah Tio Ki Hansung merasa benar bahwa dia amat dihormati dan diperhatikan Terutama sekali Oh Chi Goat Gadis itu sendiri yang melayaninya, mencucikan pakaiannya, membersihkan kamarnya Perhatian gadis itu terhadap dirinya sungguh membuat dia merasa sungkan dan malu Berkali-kali dia melarang gadis itu mencucikan pakaiannya, namun Chi Goat menyaksanya Tai Hiap adalah tamu agung kami, bagaimana harus mencuci pakaian sendiri? Pula, aku seorang wanita, sudah selayaknya kalau mencucikan pakaian Tai Hiap Harap jangan sungkan, Tai Hiap, bukankah kita telah bersahabat dan Tai Hiap merupakan penolong kami Bukan hanya perhatian dengan cara melayaninya saja Akan tetapi beberapa kali dia memergoki gadis itu memandangnya dengan pandang matu yang aneh, pandang matu yang sayur dan seperti orang terpesona Dan kalau tanpa jesengaja dia menengok sehingga mereka bertemu pandang, gadis itu tersipu dan menundukkan mukanya dengan cepat Akan tetapi dia masih sempat melihat sepasang pipi yang tadinya putih halus itu berubah kemerahan Sungguh aneh sekali Dua hari kemudian, mereka hanya berdua saja di rumah itu Ongok Kahi dan tiga orang muridnya juga anak buahnya pergi untuk melanjutkan usahanya mengumpulkan baja bantuan Tio Ki memang tinggal seorang diri di rumah itu Ayah ibunya dan juga istrinya telah diaungsikan ke dusun semenjak dia terlibat permusuhan dengan Kim Lian Pang Dan semua pelayan disuruh pulang Hanya Chi Goat yang ditinggal di rumah untuk melayani keperluan Hon Siong yang mereka hormati Tai Hiap, silakan makan pagi, kata Chi Goat setelah ia mempersiapkan makan pagi di meja ruangan makan Ayah dan tiga orang suheng sejak pagi sekali tadi telah pergi berkunjung ke Kilem untuk mengumpulkan teman Silakan Tai Hiap makan sendiri, ah, mari kita makan bersama, Nona Engkau pun belum makan pagi bukan harap jangan sebut aku Nona Tidak enak rasanya, seolah kita ini saling merasa asing Tapi engkau pun menyebut Tai Hiap padaku, Nona Engkau memang seorang pendekar sakti, pantas disebut Tai Hiap Akan tetapi aku, ah, sebut saja namaku Namaku Chi Goat, aku mau menyebutmu adik Chi Goat Kalau engkau juga mau merubah sebutan kepadaku Panggil saja aku To'ako, kakak Gadis itu tersenyum dan kembali kedua pipinya berubah merah Baiklah, To'ako, katanya sambil menunduk Silakan makan pagi, To'ako Kita hanya berdua saja di rumah ini Apa salahnya kalau kita makan bersama, Goat Mui, adik Goat? Hayalah, bukankah engkau sendiri bilang bahwa kita ini bukan orang asing Biarpun masih tersipu, akhirnya Chi Goat mau juga diajak makan bersama Setelah duduk berhadapan dekat, hanya terhalang meja makan Barulah Han Song mendapat kenyataan bahwa gadis ini biarpun sederhana sekali Wajahnya tanpa bedak dan gincu, namun wajah itu sungguh bersih dan manis Juga sikapnya amat sederhana, tidak banyak cakap, jarang tertawa, bahkan wajahnya diliputi awan duka Akan tetapi mulut itu selalu membayangkan senyum ramah, senyum dikulum yang membuat wajahnya nampak manis selalu Juga ketika ia bicara dan Han Song memperhatikannya, gadis itu memiliki gigi yang berderet rapi dan putih bersih Goat Mui, setelah kita sekarang menjadi sahabat yang akrab Kiranya sudah sepantasnya kalau aku mendengar lebih banyak tentang dirimu dan ayahmu Maukah engkau menceritakan riwayat dan keadaanmu sampai engkau kehilangan tempat tinggal seperti sekarang ini Tanya Han Song ketika mereka sudah selesai makan dan dia membantu gadis itu membersihkan meja, menyingkirkan sisa makanan dan mencuci mango Gadis itu menarik napas panjang Tidak banyak yang dapat ku ceritakan, tuanku, dan yang dapat diceritakan hanya soal-soal yang menyedihkan saja aku kehilangan ibuku ketika berusia kurang dari 10 tahun Sejak itu aku hidup berdua dengan ayah dan para suheng, dan aku dididik oleh ayah, mempelajari ilmu esilat dan ilmu bakat tulis sekedarnya Setelah remaja, aku membantu pekerjaan ayah, kadang-kadang aku membantu pengawalan kiriman barang bersama para suheng Semua terjadinya malapetaka yang disebabkan oleh tim ii yang pang itu Hampir semua anggota perkumpulan kami di NASA, hanya tinggal kami berlima Juga dalam perkelahian itu aku telah kehilangan, calon suamiku Ah, sungguh menyedihkan Kasihan sekali engkau, Goat Moi kata Han Siong, terkejut dan juga ikut bersedih Gadis itu menarik napas panjang Jangan engkau salah duga, tuaku Kematiannya bagiku tiada bedanya dengan kesedihan melihat para suheng lain yang juga tewas Tunanganku itu juga seorang suhengku, murid dari ayah Terus terang saja, perjodohan itu atas kehendak ayah dan bagiku, dia itu seperti para suheng yang lain Aku bahkan selalu termenung dan sukar membayangkan dia menjadi suamiku kelak Sudahlah, dia sudah tidak ada dan semoga dia mendapatkan tempat yang penuh damai Han Siong tidak berani banyak bicara lagi, takut kalau mengusik kenangan yang menyedihkan Akan tetapi dia maklum bahwa gadis ini tidak mencintat tunangannya yang tewas itu Dan kalau ia mau dijodohkan dengannya, hal itu hanya karena ia mentaati perintah ayahnya saja Diam-diam dia menaruh hati ibah kepada gadis yang manis ini Yang telah begitu percaya kepadanya sehingga menceritakan semua tentang dirinya Jangan lupa like, share dan subscribe